Liburan sekolah memang menjadi momen yang tepat bagi keluarga untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Apalagi durasi libur kali ini cukup panjang. Seperti halnya yang terjadi di Taman Margasatwa Ragunan, Jumat 26 Desember 2014. Kawasan wisata yang terletak di tengah kota ini masih menjadi magnet bagi para wisatawan. Dia dekat dari rumah, murah, meriah, dan gak macet kalau lebih terjangkau dari rumah. Kebetulan kan anak-anak ini pengen lihat binatang gitu loh. Jadi kan untuk Jakarta ini kan Ragunan. Itu aja sih sama, kan murah tuh. Pihak pengelola kebun binatang Ragunan pun sudah mengantisipasi lonjakan pengunjung pada musim libur kali ini. Termasuk predisi puncak lonjakan pada tahun baru nanti. Ya, luar biasa pengunjung yang saya katakan luar biasa. Karena memang dari kemarin sampai sekarang pengunjung ini tidak surut ya. Meskipun kalau secara di hari yang sama, tanggal 25, itu sedikit pengalaman penurunan ya. Penurunannya kurang lebih seribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di hari ini pun pengunjung masih terasa sangat berantusias untuk berwisata di Taman Margasatwa Ragunan. Ini karena juga sudah memasuki liburan sekolah. Saya perkirakan sampai tahun baru nanti ya. Tahun baru tanggal 1 itu akan terjadi puncak daripada kepadatan pengunjung yang ada di sini, Taman Margasatwa Ragunan. Menurut catatan pengelola, pengunjung di Taman Margasatwa Ragunan pada tahun ini meningkat sekitar 2% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.